Oke kita bahas mengenai pesawat bantu diantaranya adalah oil water separator inilah adalah alat untuk memisahkan air dengan oli di air yang berminyak air yang berminyak itu dimana saja ya di air got ya kalau di kapal itu jadi ini adalah kontrol panel beberapa hal ada pompa air nanti ada selenoid ada heater beberapa hal disini bisa kalian lihat sini adalah alat oil water separator kita bahas dulu mengenai beberapa simbol ya ini pub open, pubstrike, solenoid, septival, flowmeter, oil proof, oily water flow oil flow, water flow tidak ada yang istimewa disini kita lihat oil water separator ini bilge water tank ini oil collection ini ya ini nanti continue alarm artinya nanti ada beberapa ukuran yang air yang bisa dibuang langsung ke laut itu ada ukurannya ya untuk simulator ini adalah 15 ppm oke yang pertama kali di kontrol panel kita mode auto semua ya disini heater on oke disini kita proses untuk mensupply air ya kita pencek disini dulu sambil airnya nanti dia mati sendiri atau penuh beberapa hal juga kita akan dari engine drum bilge pump ya disini ada pompa kita isi kesini ya kita isi kesini sampai dengan disini ya oke kira-kira segitu ya sambil menunggu oke kita off ini nanti kita on saja kita mulai switch ya ini alarm air level ya ini alarm air level ya kita teruskan sampai dengan dia heaternya on disini kalau ini airnya mentok disini dia akan on seperti itu kita lihat merah dan akan dibuang ya airnya ke laut ya disini dia menunjukkan 15 ppm nah nah disini juga biji water tank akan dihisap ya disini ya sehingga ya terhisap ya 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 terhisap oke disini oke oil water sparator dimana prinsip kerjanya ini kita lihat ini berupa kotak ini sebenarnya di dalamnya isinya seperti genteng ya ada elemen-elemen genteng disini bukan genteng ya tapi seperti genteng dia akan menyaring ya beberapa oli yang mengental begitu disini masa jenis oli kita tahu ya oli dengan air tidak akan pernah bercampur sehingga oli akan naik kesini ya masa jenis air berat ya dan yang hitam disini yang coklat disini sisanya ya ini adalah kotoran ya kotoran nah oli akan dibuang ke oil collection tank ya ditampung disini nah sehingga bilgewater sehingga tank kita lihat tadi pengisian sampai sini berkurang ya jadi di kapal bilgewater atau air got itu tidak boleh dibuang langsung karena akan membuat air laut kotor atau polusi ya sehingga ini adalah alatnya apabila kita membuang air got itu harus dipisahkan dulu oli yang terkandung di air ya sehingga nanti yang keluar adalah air saja ya air saja bisa air laut atau air tawar ya karena disini ini bercampur ya jadi disini bilgewater tank kotor ya hitam kecoklat-coklatan begitu sehingga dia harus diurai dulu seperti ini partikel-partikelnya dan disini minyak yang terpisah akan diatas sementara ada beberapa nanti yang digenteng ini menempel itu seperti gemuk nanti itu bisa dibersihkan lagi dibongkar ini dibersihkan karena kalau tidak ya mungkin gemuknya akan bisa menempel kesini ya kesalah-selainnya mengibatkan tidak efektif nah inilah yang ini kotorannya ya kotorannya dalam mana sampai disini bisa kita buka ya jadi seperti ini nanti oily water flow ya jadi ini yang masih berminyak kita kembalikan lagi ke bilgewater tank agar bisa diurai lagi seperti itu ini saya kira penjelasannya cukup sekian ya kesekian untuk oily water separator ini ya ada heater ya di heater lalu ada partikel oily waternya ini diurai ya sehingga menjadi minyak ada kotorannya ya nanti elemennya menyimpan-nyimpan gemuk ya seperti itu dan dia akan diteruskan kesini ya begitu seperti ini ya ini baru sedikit ini dengan koleksinya ya sampai kedua saja kita lihat kita tunggu kita lihat ininya ya pressernya kita perhatikan presser-presser disini supaya nanti ini ukurannya ya oke oke ya ini kotoran bisa akan dikembalikan lagi ke bilge tank saya rasa demikian penjelasannya mudah-mudahan para mahasiswa dapat mengerti pengoperasian daripada oily water sparator terima kasih terima kasih